Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang pasti akan semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Ya dimana dia bisa menantangkan menyaksikan bagaimana reaksi Novia Yang akhirnya tahu tentang insiden 18 tahun yang lalu Ya reaksi Novia setelah ia mengetahuinya jadi Pak Samsul Dan bagaimana sikap Novia kepada Jeffrey Untuk kelanjutannya kita simak bersama Kejadian berawal dimana nanti ketika Miss Novia yang sudah diperbolehkan pulang Saat itu ia pun menggunakan kursi roda Dan saat itu pula Jeffrey yang mengambil resep di apotek ya kawan-kawan Saat itu memang Miss Novia hanya bersama dengan suster Ketika suster yang mengantarkan Miss Novia ke depan Tiba-tiba ia pun meminta kepada suster untuk berhenti Karena saat itu ia pun bertemu dengan Pak Samsul Dan saat itu pula Miss Novia pun mengatakan kepada suster bahwa Sus berhenti Dan saat itu pula Miss Novia pun berhadapan dengan Samsul ya kawan-kawan Samsul saat itu hanya terdiam Ia mengatakan di dalam hati bahwa Apakah ini sudah saat ya Aku menceritakan tentang 18 tahun yang lalu itu Ucap Samsul kepada dirinya sendiri Dan saat itu pula Samsul pun benar-benar Sudah yakin 100% ini adalah waktu yang tepat Yang pastinya saat itu Miss Novia pun juga tidak pergi Ataupun ia tidak menghindar Ia benar-benar mendengarkan semua cerita dari Pak Samsul Mungkinkah kali ini Miss Novia percaya kepada Samsul Tanpa meminta bukti satupun Karena sebelumnya saja ketika Samsul mengatakan Tentang kejadian 18 tahun yang lalu Novia benar-benar meminta buktinya Jika bukan Pak Samsul pelakunya Namun tidak dengan kali ini ya kawan-kawan Justru Novia sudah percaya 100% Dengan apa yang diceritakan oleh Samsul tersebut Yang pada kenyataannya Jika nanti Novia sudah mengetahui semuanya Apakah ia benar-benar menerima semua itu Menerima dan tidak Dendam atau kecewa kepada Jeffrey Mungkin lihat benar-benar kecewa Karena selama ini Jeffrey Yang selalu ada menjadi pahlawan bagi Novia Nyatanya menyimpan rahasia yang cukup besar Rahasia yang selama ini Novia tidak ketahui sedikit pun Dan yang pastinya saat itu pula Miss Novia pun benar-benar shock Ia benar-benar histeris Ketika Samsul mengatakan jika Jeffrey adalah pelakunya Meskipun Jeffrey tidak sengaja melakukan itu semua Namun yang masih menjadi beban Di pikiran Novia kenapa Tidak ada kejujuran sedikit pun Dari Jeffrey selama ini Dan yang saat itu ketika Jeffrey sudah mengambil obat Ia pun langsung meluncur Ia langsung menemui Novia Yang saat itu sedang Terdiam ya kawan-kawan Nah sebelum lagi deh Langkah baiknya Klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Nah Mimin juga menyarankan Kepada kawan-kawan semua Untuk menonton video ini Sampai dengan selesai Agar tidak terjadi Kesalahpahaman diantara kita Ya saat itu pula Jeffrey menemui Novia Dengan raut wajah yang sedikit pucat Jeffrey pun pastinya bingung Kenapa Novia Benar-benar berubah hidrasis Ia hanya meninggalkan sebentar Mengambil obat Namun ternyata Semuanya benar-benar aneh Saat itu pula Miss Novia yang terdiam Jeffrey pun bertanya kepada Novia Hai Nov Are you okay? Ucap Jeffrey kepada Novia Novia pun masih terdiam Ia benar-benar melamun Dengan raut wajah yang sedikit pucat ya kawan-kawan Kauan-kauan Jeffrey pun juga panik Apakah kali ini Miss Novia juga akan Mengatakan yang sebenarnya Bahwa ia sudah mengetahui Siapakah Jeffrey Atas insiden 18 tahun yang lalu itu Atau kah justru Nantinya Novia Akan benar-benar mempertimbangkan itu semua Ia pastinya juga bingung ya kawan-kawan Karena hatinya Sudah terpicut dengan Jeffrey Namun setelah mengetahui Kenyataan pahit Atas insiden tersebut Insiden di 18 tahun yang lalu itu Membuatnya pun benar-benar shock Ia tidak pernah menyangka Ternyata laki-laki yang selama ini Sudah ia anggap sebagai laki-laki yang menyempurnakan Hidupnya Asmaranya Ternyata menyimpan rahasia yang cukup besar Dan saat itu pula Hanya ada dua kemungkinan Novia langsung mengatakannya Apakah justru Novia benar-benar diam Kata ia kecewa kepada Jeffrey Tidak ada kejujuran sama sekali Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi terbaru Mengenai kelanjutan ahlu cerita sinetron Takdir cinta yang ku pilih Terima kasih yang sudah bergabung Dan bersedia menonton video ini Sampai dengan selesai Dan bagi yang belum menonton subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Dan mohon maaf Bila kata diselan kata Akhiru kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih